Intro Shalom sahabat wasserohani katolik yang terkasih Apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat Serta bersemangat pada hari ini Berbahagia sekali karena hari ini kita semua ditemani oleh Romo Diosesan Karolus Putranto Tri Hidayat Yang kita kenal akrab dengan Sapaan Romo Uud Saya Benarit Marita akan menemani Romo Uud Dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti Sekarang marilah kita menyapa Romo Uud Yang sudah hadir disini untuk Anda semua Salam damai Romo Salam damai Marita, salam damai para sahabat Sahabat wasserohani katolik yang terkasih Semoga semuanya sehat dalam berkat Tuhan Amin Baiklah sahabat wasserohani katolik Marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa Yang akan dipimpin oleh Romo Uud Silahkan Romo Bapak Ibu, para saudara-saudari yang terkasih Marilah sekarang kita satukan hati dan budi kita Berdoa mohon rahmat memulai permenungan kita bersama Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapak, pemelihara dan pencipta kehidupan Syukur atas segala anugerah yang telah kau limpahkan dalam hidup kami Kami mohon ya Tuhan Dalam rasa syukur kami pun kau berikan anugerah Untuk semakin merindukan engkau Dan dapat menjumpai engkau dalam firman Khususnya yang akan kami renungkan hari ini Ubahlah kami menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati Yang mengandalkan kekuatanmu Tau bersyukur Dan jauhkanlah kami dari sikap sombong Terutama sikap mengadili sesama Demi Yesus Putramu Tuhan dan Saudara kami Kini dan sepanjang segala masa Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Sahabat wasserohani katolik yang terkasih Antifon pembuka kita untuk hari ini adalah Biarlah bersuka hati Orang-orang yang tahu mencari Tuhan Carilah Tuhan dan kekuatannya Carilah wajahnya selalu Hari ini adalah hari Minggu Biasa ke-30 Bacaan hari ini diambil dari kitab Putra Sirah Tuhan adalah Hakim yang tidak memihak Ia tidak memihak dalam perkara orang miskin Tetapi doa orang yang terjepit didengarkannya Jeritan ayat yatim piatu tidak ia abaikan Demikian pula jeritan janda yang mencurahkan permohonannya Tuhan berkenan kepada siapa saja yang dengan sebulat hati berbakti kepadanya Dan doanya naik sampai ke awan Doa orang miskin menembusi awan Dan ia tidak akan terhibur Sebelum mencapai tujuannya Ia tidak berhenti hingga yang maha tinggi memandangnya Sebelum yang maha tinggi memberikan hak kepada orang benar Dan menjalankan pengadilan Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Sahabat wasserahani katolik Marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan masmur dan Tuhan mendengarkan Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku Karena Tuhan jiwaku bermegah Biarlah orang-orang yang rendah hati merendahkannya dan bersuka cita Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat Untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi Apabila orang benar itu berseru-seru Tuhan mendengarkan Dari segala kesesakan mereka ia lepaskan Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya Dan semua yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius Saudaraku terkasih Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan Dan saat kematianku sudah dekat Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman Sekarang telah tersedia bagiku mahkotat kebenaran Yang akan dikarniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya Bukan hanya kepadaku tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya Pada waktu pembelaanku yang pertama Tidak ada seorang pun yang membantu aku Semuanya meninggalkan aku Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku Supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya Dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya Dengan demikian aku lepas dari mulut singa Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat Dia akan menyelamatkan aku Sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga Baginyalah kemuliaan selama-lamanya Amin Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Sahabat oasa rohani katolik yang dikasih Sekarang malilah kita simak bersama Injil Lukas 18 ayat 9-14 Yang akan disampaikan oleh Romo Uud Untuk kita semua Tuhan bersamamu Dan bersama Romo Inilah Injil suci menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa Yesus mengatakan perumpamaan ini Kepada beberapa orang Yang menganggap dirinya benar Dan memandang rendah semua orang lain Ada dua orang pergi ke baik Allah Untuk berdoa Yang satu adalah orang farisi Dan yang lain pemungut cukai Orang farisi itu berdiri Dan berdoa dalam hatinya begini Ya Allah Aku mengucap syukur kepadamu Karena Aku tidak sama Seperti semua orang lain Aku bukan perampok Bukan orang lalim Bukan pezina Dan bukan juga seperti Pemungut cukai ini Aku berpuasa Dua kali seminggu Aku memberikan Seper sepuluh Dari segala penghasilanku Tetapi pemungut cukai itu Berdiri jauh-jauh Bahkan ia tidak berani Menengadah ke langit Melainkan Ia memukul diri Dan berkata Ya Allah Kasianilah aku Orang berdosa ini Aku berkata kepadamu Orang ini pulang ke rumahnya Sebagai orang yang dibenarkan Allah Sedangkan orang lain itu Tidak Sebab barang siapa meninggikan diri Akan direndahkan Dan barang siapa merendahkan diri Akan ditinggikan Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Terpujilah Kristus Sahabat Oase Rohani Katolik Setelah kita menyimak Firman-firman Tuhan Pada hari ini Sekarang Marilah kita simak Bersama Permenungan Yang akan disampaikan Oleh Romo Ud Baik Marita dan para sahabat Oase Rohani Katolik Yang terkasih Menarik bahwa Dalam Ketiga bacaan Yang baru saja kita dengarkan Kita melihat Ada benang merah yang Kalau kita cermati itu Jelas itu ya Yaitu Di satu sisi Dalam bacaan pertama Ditampilkan Orang Miskin Orang Yang direndahkan Yang berseru-seru Kepada Tuhan Dan Tuhan Nanti akan Menyelamatkan Itu bacaan pertama Dari Kitab Yesus Bin Sirah Yang menarik apa? Yang menarik Dalam bacaan pertama itu Tuhan disebut Sebagai hakim Ya kan Dari Sudah sejak Ayat-ayat awal Dikatakan Tuhan adalah hakim Yang tidak memihak Dan terutama Tuhan mendengarkan Doa dan berita Orang miskin Dan orang terpindas Itu yang pertama Lalu yang kedua Juga dalam bacaan kedua Dalam surat Rasul Paulus Kepada Timotius Rasul Paulus pun Mengatakan Tuhan adalah Hakimku Dia akan Membenarkan Aku Menarik Tuhan adalah Hakim yang adil Nah itu Disebutkan juga Tuhan sebagai hakim Tapi yang menarik Dalam bacaan Injil Dalam bacaan Injil Ada dua orang berdoa Dan Yang menjadi hakim Di situ bukan Tuhan Tetapi orang farisi Orang farisi Mengatakan Aku tidak seperti ini Aku tidak seperti itu Aku beda dengan mereka Wah ini dia Orang farisi Mengklaim dirinya Sebagai pihak Yang bisa Mengadili Perkaranya Sendiri Dia Mengklaim diri Sebagai yang benar Yang lain itu Salah semua Maka menarik Kalau kita lihat Dinamika Bacaan pertama Bacaan kedua Sebenarnya bacaan Injil Bacaan pertama Bacaan kedua Mengatakan Allah adalah hakim Dalam bacaan Injil Orang farisi Mengambil tempat Allah Sebagai hakim Dan jelas Yesus mengatakan Sikap seperti ini Tidak dibenarkan Allah Nah ini Ini Benang merah Ini dinamika Ini hubungan Antara bacaan satu Bacaan kedua Dengan bacaan Injil Maka Pesan dari semuanya ini Adalah Bahwa Satu-satunya hakim Yang adil dan benar Itu Allah Itu Adonai Elohim Memakai bahasa Ibraninya Dalam iman kita Itu adalah Yesus Kristus Maka Dengan pesan Seperti ini Satu sikap Sebagai tanggapan Atas perwahyuan ini Diminta dari pihak kita Orang Yang menanggapi Wahyu dengan benar Adalah Orang yang menanggapinya Dengan kerendahan hati Tidak pernah ada Orang menanggapi Wahyu Dengan Satu Mengambil tempat Allah sebagai hakim Dua Memandang rendah yang lain Iman tidak pernah Dikaitkan dengan Kedua hal ini Yaitu Merasa diri benar Menganggap diri Sebagai hakim Mengadili yang lain Dan dua Merendahkan yang lain Nah ini Inilah sikap yang tidak tepat Dalam menanggapi Wahyu Tuhan Nah Perang lebih seperti itu Ibu Marita Dan para sahabat Wasrohani Katolik Yang terkasih Pesan sekaligus Relasi Dalam ketiga bacaan Yang kita dengarkan Dalam perayaan Ekaristi Pada hari minggu ini Terima kasih Romo Romo dari bacaan pertama Lebih menekankan Pada hal apa Romo? Ya Dalam bacaan pertama Kita melihat Bagaimana Kitab Putra Bin Shira Itu Mau mengatakan Allah itu Tidak pernah Tidak mendengarkan Jeritan orang Miskin dan tertindas Terutama orang Miskin dan tertindas Nah ini Ini adalah Pesan utama Dari bacaan Pertama yang kita dengarkan Menarik bahwa Allah berpihak Pada orang miskin Bukannya dia Musuh orang kaya Tidak Satu kali Saya Bertukan pendapat Dengan Seorang pengurus Paroki Dia punya usul Kepada saya Romo memang Allah itu Mengasihi orang miskin Tapi baik juga Kita mendengarkan Pendapat orang yang Kaya Karena Mereka itu Profisional Mereka punya Pengalaman Dalam manajemen Maka Baik juga Mendengarkan pendapat Orang kaya Lalu saya menjawab Oh Bukan perkara Tuhan Hanya Mendengarkan orang miskin Dan tidak mendengarkan Orang kaya Oh bukan itu Bukan itu Masalahnya adalah Kerap kali ketika Kitab suci mengatakan Kaya dan miskin Itu Mesti dipahami Sebagai satu Satu metafora Satu hal yang umum Kemiskinan Bukan hanya Kemiskinan fisik Kemiskinan materi Miskin Tertama-tama Miskin Di hadapan Allah Karena orang yang miskin Duit pun Orang yang miskin materi Bisa merasa Diri kaya Di hadapan Allah Bisa merasa Tidak memerlukan Allah Jadi Ini pertama-tama Perkara sikap Di hadapan Allah Sebaliknya Ada orang yang Materinya berlimpah Tapi tetap merasa Miskin di hadapan Allah Artinya Aku tidak bisa hidup Tanpa Allah Semua yang kuterima Semua yang Kumiliki Ini semata-mata Berasal dari Allah Nah ini Maka Miskin dan kaya Itu memang Tidak bisa dilepaskan Dari Perkara miskin Materi Betul-betul Kan ada orang yang betul-betul Miskin materi Ada ya Yang kekurangan sandang Kekurangan pangan Kekurangan papan Itu ada Tetapi Orang yang Miskin Kitab Suci Secara khusus Menekankan Kalau ada Perkataan miskin Itu miskin Di hadapan Allah Nah ini Maka Bukan berarti Allah Tidak ada di pihak Orang kaya Enggak Allah berada di pihak Mereka Yang Berseru Kepadanya Yang Mengandalkan Dia Dan terutama Ini Kerap kali terjadi Kita temukan Dalam mereka Yang betul-betul Berkekurangan Secara fisik Maka Tuhan Yesus Tidak salah Ketika mengatakan Hati-hati Terhadap Mamon Karena Kekayaan Itu bisa Menggoda kita Godaan Paling besar Dari kekayaan Adalah Kita lupa Kehidupan Kita berasal Dari Tuhan Nah ini Maka Itu sebabnya Dalam kitab Binsirah Dikatakan Allah Tidak pernah Mengabaikan Doa Orang yang Miskin Doa Orang Miskin Menembus Langit Artinya Apa? Artinya Orang yang Miskin Materi Orang yang Kekurangan Sandang Pangan Dan Papan Tidak Punya Sandaran Lain Selain Berseru Kepada Allah Karena Kalau Mereka Berseru Kepada Orang Lain Kerap Kali Juga Diabaikan Seruan Mereka 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 Mengandalkan Tuhan Dalam Hal Ini Sebagai Contoh Saudara Saudari Kita Yang Ada Di Lapas Yang Ada Di Rutan Itu Tidak Punya Kekuatan Lain Selain Tuhan Mereka Ditolak Oleh Keluarga Mereka Ditolak Oleh Masyarakat Kerap Kali Mereka Juga Tidak Mendapatkan Perhatian Jadi Dari Pihak Manusia Saudara Saudari Kita Yang Dilapas Dan Dari Utam Itu Tidak Punya Sandaran Lain Selain Berdoa Selain Berseru Kepada Tuhan Ini Maksudnya Pesan Dari Kitab Putra Bin Sirah Yang Menarik Adalah Kitab Ini Ditulis Ketika Orang Orang Yahudi Sedang Ada Dalam Penindasan Yaitu Dari Budaya Yunani Dan Mereka Seperti Orang Tertindas Tidak Bisa Mengandalkan Kekuatan Mereka Sendiri Di Hadapan Kekuasaan Yang Lebih Besar Yaitu Warisan Dari Alexander Agung Yang Menguasai Timur Tengah Pada Waktu Itu Laut Tengah Pada Waktu Itu Orang Yahudi Tidak Bisa Berkutik Maka Mereka Belajar Mengandalkan Tuhan Karena Diduga Kitab Putra Bin Silah Ini Ditulis Di Abad Kedua Sebelum Masehi Dalam Bahasa Ibrani Tapi Yang Kitab Asli Ibraninya Tidak Ditemukan Yang Sampai Sekarang Itu Ketangan Kita Hanya Ada Dalam Bahasa Yunani Itu Sebabnya Kitab Putra Bin Silah Ini Masuk Dalam Deutero Canonica Yaitu Kanon Dalam Kitab Suci Katolik Dan Ortodoks Nah ini Maka Lihat Dalam konteks Penulisannya Waktu penulisannya Yaitu ketika Orang-orang Yahudi Merasa Ditindas Oleh Bangsa Lain Dan Di tengah Penindasan Itu Mereka Tidak Bisa Mengandalkan Kekuatan Militer Karena Tidak Ada Apa-apanya Dibandingkan Kekuatan Alexander Agung Tidak Bisa Juga Mengandalkan Kekuatan Politik Karena Ya Wangsa Yahudi Sudah Tidak Bisa Diharapkan Lagi Maka Mereka Belajar Mengandalkan Tuhan Ini Menarik Kalau Kita Melihat Bahwa Kadang-kadang Kalau Hidup kita Sedang Down Sedang Turun Entah Karena Sakit Entah Karena Gagal Dalam Bisnis Atau Gagal Dalam Belajar Atau Gagal Dalam Persahabatan Dan Relasi Dalam Situasi Down Ini Kita Tidak Punya Kekuatan Kita Tidak Tau Mengandalkan Siapa Nah Momen-momen Seperti Ini Bisa Jadi Digunakan Oleh Allah Untuk Mendidik Kita Yaitu Mengandalkan Tuhan Ini Jadi Momen-momen Gelap Momen-momen Apa Namanya Itu Galau Seperti Itu Itu Bisa Kita Maknai Sebagai Kesempatan Kita Untuk Mengandalkan Tuhan Dan Inilah Yang disebut Iman Iman Itu kan Berarti Berani Berharap Ketika Tidak Ada Alasan Sama Sekali Untuk Berharap Itulah Iman Keberanian Untuk Berharap Ketika Tidak Ada Alasan Duniawi Untuk Berharap Maka Baca Bacaan Bacaan Pertama Menjadi Begitu Inspiratif Ia Tidak Memihak Dalam perkara Orang Miskin Tetapi Orang Doa Orang Yang terjepit Didengarkannya Jeritan Yatim Piatu Tidak Ia Abeikan Demikian Pula Jeritan Janda Yang Mencurahkan Permohonannya Ini kan Orang Yang terjepit Yatim Piatu Janda Ini kan Mereka Yang berada Dalam Situasi Yang betul-betul Tidak punya Alasan Untuk Berharap Mengapa Janda Tidak punya Alasan Untuk Berharap Karena Janda Itu Ditinggalkan Suaminya Suami Itu salah Satu Satu-satunya Satu-satunya Sumber Kekuatan Ekonomi Sosial Dari Seorang Istri Maka Kalau Kekuatan Ekonomi Sosial Ini hilang Janda Juga Kehilangan Sandaran Hidupnya Baik Secara Sosial Maupun Secara Ekonomi Demikian Juga Tim Piatu Kalau Sejak Kecil Ditinggal Orang Tua Kepada Siapa Dia Berharap Dan Orang Yang Terjepit Orang Terjepit Itu Apa Misalnya Misalnya Orang Yang Punya Hutang Begitu Banyak Sehingga Tidak Bisa Lagi Tidak Tau Lagi Bagaimana Cara Membayarnya Satu-satunya Solusi Adalah Dia Menjadi Budak Dia Menjual Dirinya Untuk Bisa Kemudian Dari Uang Penjualan Itu Membayar Melunasi Hutang-hutangnya Atau Menjadi Budak Dan Selama Bekerja Dia Tidak Digaji Dan Gajinya Itu Dipakai Untuk Mengganti Hutang-hutangnya Ini Orang Yang Terjepit Ini Orang Yang Kehilangan Pegangan Kehilangan Daya Topang Untuk Bisa Bertahan Hidup Dan Allah Mendengarkan Doa-doa Orang Yang Seperti Ini Nah Untuk Kita Ya Kita Tidak Perlu Berharap Jatuh Kedalam Situasi Seperti Itu Ya Tidak Tapi Dalam Kehidupan Kadang-kadang Kita Masuk Dalam Situasi Seperti Itu Ketika Kita Merasa Sendirian Ketika Kita Merasa Ditinggalkan Kitab Putra Binsirah Memberikan Inspirasi Tuhan Justru Mendengarkan Orang-orang Yang Berada Dalam Situasi Seperti Itu Ini Menariknya Kitab Putra Binsirah Ya Terima kasih Romo Romo Apa Yang Membedakan Doa Orang Yang Sedang Kesulitan Doa Anak Ketim Biatu Cerita Orang Yang Terjepit Dan Para Janda Itu Romo Dengan Doa Yang Lainnya Dihadapan Tuhan Romo Iya Tentu Tuhan Tidak Membedakan Siapa Yang Berdoa Dan Tidak Membedakan Doa Karena Doa Sejatinya Itu Adalah Ungkapan Iman Jadi Kalau Kita Melihat Misalnya Dari Jalan Sederhana Ibu Teresa Dari Kalkuta Hening Melahirkan Doa Doa Itu Melahirkan Iman Iman Itu Melahirkan Kasih Kasih Melahirkan Pelayanan Dan Seterusnya Maka Hening Itu Sikap Mau Mendengarkan Dan Sikap Mau Mendengarkan Itu Adalah Awal Dari Iman Maka Ketika Kita Mau Mendengarkan Kita Mau Terbuka Artinya Kita Mau Beriman Kita Diberikan Karunia Untuk Kemampuan Berdoa Maka Seperti yang Dijarkan Santo Paulus Tidak Ada Orang Yang Berdoa Tanpa Bantuan Rauh Kudus Maka Tentu Doa Yang Lahir Dari Rauh Kudus Ini Akan Sampai Ke Hati Allah Pasti Tidak Dibedakan Karena Orang Yang Membuka Dirinya Orang Yang Mendengarkan Itu Artinya Aku Tidak Bisa Hidup Dari Diriku Sendiri Aku Membutuhkan Yang Lain Nah Ini Maka Doa Itu Selalu Lahir Dari Ketergantungan Kita Pada Allah Dari Sikap Kita Untuk Mengandalkan Allah Maka Doa Tidak Bisa Lahir Dari Orang Yang Mengandalkan Dirinya Sendiri Karena Doa Itu Selalu Rauh Kudus Yang Mengajarkan Kita Berdoa Nah Kalau Orang Itu Tidak Mau Diajarkan Rauh Kudus Karena Terlalu Sombong Karena Terlalu Mengandalkan Kekuatannya Maka Doa Orang Tertindas Doa Orang Terjepit Doa Doa Orang Miskin Yatim Piatu Janda Nah Ini Inilah Doa Doa Yang Lahir Tidak Hanya Dari Situasi Sulit Kehidupan Tapi Juga Dari Harapan Karena Orang Yang Tidak Bisa Berharap Itu Orang Yang Bisa Berdoa Berdoa Berarti Melihat Ada Harapan Dan Dari Mana Harapan Datang Dari Roh Kudus Yang Menyalakan Percikan Percikan Harapan Itu Sehingga Orang Bisa Berseru Orang Bisa Berdoa Orang Yang Putus Asa Tidak Berdoa Dia Akan Diam Dia Akan Ya Sudah Menerima Dengan Pasrah Begitu Saja Pasrah Itu Kerap Kali Salah Artikan Pasrah Kepada Allah Itu Beda Dengan Putus Asa Maka Berdoa Itu Sikap Orang Yang Memasrahkan Dirinya Melemparkan Dirinya Kedalam Tangan Kasih Allah Dan Doa Yang Seperti Ini Tidak Akan Diabaikan Oleh Allah Ini Maka Doa Itu Adalah Seruan Orang Yang Melihat Allah Sebagai Sumber Harapan Dan Kalau Doa Seperti Itu Tidak Akan Dibedakan Bahkan Juga Tidak Akan Diabaikan Oleh Allah Hanya Orang Yang Rendah Hati Hanya Orang Yang Punya Harapan Karena Roh Kudus Yang Bekerja Dalam Dirinya Yang Bisa Berdoa Maka Gereja Itu Adalah Komunitas Pendoa Karena Gereja Itu Hidup Di Roh Kudus Dan Roh Kudus Itulah Yang Memampukan Gereja Itu Berdoa Gereja Tidak Hanya Berdoa Untuk Dirinya Tapi Gereja Juga Berdoa Untuk Alam Semesta Bayangkan Semesta Ini Seperti Bahtera Lalu Ada Badai Dan Kita Itu Seperti Para Rasul Akan Menjerit Memohon Campur Tangan Tuhan Yesus Agar Bahtera Bisa Melewati Badai Maka Seperti Para Rasul Yang Berseru Ketika Bahtera Atau Perahu Mereka Itu Diombang Amingkan Badai Demikian Juga Kita Orang Beriman Yang Ada Di Bahtera Ini Harus Berseru Supaya Tuhan Yesus Campur Tangan Meredakan Badai Khusususnya Badai Yang Menimpa Banyak Orang Yang Kesulitan Di Jaman Sekarang Karena Peperangan Karena Keputus Asaan Karena Sendiri Karena Merasa Ditinggalkan Maka Gereja Tidak Boleh Berhenti Berdoa Itu Pesan Dari Bacaan Injil Minggu Lalu Jangan Jemu Berdoa Ini Panggilan Setiap Orang Beriman Gereja Adalah Komunitas Pendoa Supaya Bahtera Alam Semesta Ini Bisa Melewati Badai Hidup Dan Badai Taufan Arus Tiaman Begitu Terima kasih Romo Baiklah Sahabat Oasa Rohanik Katolik Mari Kita Resapkan Dalam Hati Sanubari Permenungan Yang Sudah Disampaikan Oleh Romo Uwud Untuk Kita Semua Dan Kami Akan Kembali Setelah Jidah Berikut Ini Sahabat Oasa Rohanik Katolik Kembali Anda Menyimak Siaran Oasa Rohanik Katolik Hari Ini Masih Ada Bersama Kita Romo Dio Saran Atau Bertanya Silahkan Anda Kirim Ke Alamat Email Kami ORKKJ 2021 At Gmail Dotcom Atau Anda Dapat Kirim WA Ke Nomor 0818 0251 33 438 Baiklah Kita Kembali Ke Romo Uwud Untuk Menyimak Permenungan Di Bagian Kedua Silahkan Romo Iya Baik Kita Masuk Ke Bacaan Yang Kedua Surat Kedua Rasul Paulus Kepada Timotius Rasul Paulus Pun Menulis Surat Sebagai Orang Yang Tertindas Mengapa Karena Dia Sedang Di Penjara Dia Sedang Menjadi Narapidana Dan Akan Dibawa Ke Roma Untuk Diadili Di Depan Kaisar Maka Lihat Bagaimana Imannya Santo Paulus Dia Merasa Hakim Ku Yang Sejati Sejati Bukan Institusi Dunia Ini Hakim Ku Yang Sejati Adalah Allah Sendirinya Itu Yang Menarik Dari Santo Paulus Dan Dia Menggambarkan Kehidupannya Seperti Sebuah Pertandingan Aku Sudah Mencapai Garis Finish Dalam Pertandingan Aku Akan Mendapatkan Mahkota Kerap Kali Kata Pertandingan Ini Dipahami Seperti Pertandingan Pertandingan Duniawi Ada Ada Yang Menang Tetapi Kalau Pertandingan Rohani Seperti Yang Dikatakan Paulus Ini Tidak Ada Yang Menang Semua Menang Karena Kalau Orang Bertanding Seperti Yang Dikatakan Santo Paulus Dalam Suratnya Itu Tidak Ada Yang Kalah Semuanya Itu Menang Karena Apa Ya Karena Bertanding Dalam Arti Iman Ya Itu Sebenarnya Tidak Bertanding Melawan Orang Lain Tetapi Ikut Pertandingan Yang Sudah Dimenangkan Oleh Yesus Kristus Nah Ini Maka Pertandingan Yang Dikatakan Paulus Tidak Menghasilkan Pihak Yang Kalah Dan Pihak Yang Menang Semua Orang Yang Bertanding Dalam Pertandingan Rohani Adalah Pemenang Karena Ikut Serta Dalam Kemenangan Kristus Lalu Yang Kalah Siapa Romo Yang Kalah Itu Dosa Dan Maut Maka Jangan Kita Pikirkan Wah Saya Sama Ibu Marita Bertanding Rohani Artinya Banyak-banyakan Doa Rosario Kalau Kalau Saya Berdoa Rosario Sepuluh Kali Sehari Ibu Marita Ternyata 15 Kali Wah Saya Kalah Enggak Bukan Itu Bukan Itu Pertandingan Rohani Karena Dalam Pertandingan Rohani Kita Tidak Saling Bersaing Satu Sama Lain Tapi Kita Bertanding Mengikuti Jejak Tuhan Yesus Yang Sudah Memenangkan Kita Lebih Dahulu Maka Bertanding Sini Artinya Berjuang Semakin Serupa Dengan Yesus Mengambil Jalan Yang Sudah Yesus Jalan Ambil Yaitu Jalan Salib Maka Dalam Jalan Salib Ini Kita Seperti Dikatakan Paulus Kita Yang Sudah Wafat Dalam Kristus Juga Akan Dibangkitkan Dalam Kristus Tidak Ada Orang Yang Bertanding Rohani Tidak Dibangkitkan Semua Akan Dibangkitkan Maka Semua Ada Pemenang Yang Kalah Itu Adalah Dosa Dan Maut Kerap Kali Menegur Kalau Dalam Sebuah Komunitas Itu Ada Persaingan Santopolis Menegur Kalau Dalam Komunitas Ada Perpecahan Karena Bertanya Siapa Yang Paling Besar Terutama Dalam Komunitas Korintus Korintus Itu Sukanya Membanding Bandingkan Siapa Yang Paling Besar Paulus Atau Apolos Paulus Atau Petrus Lalu Juga Siapa Yang Lebih Hebat Yang Punya Karisma Bahasa Lidah Karisma Menyembuhkan Atau Karisma Lainnya Nah ini Korintus Bersaing Dalam Arti Yang Salah Bertanding Dalam Arti Yang Tidak Benar Karena Kalau Bertanding Dalam Arti Ikut Serta Dalam Perjuangan Yesus Semuanya Menang Dan Itu Yang Dikatakan Oleh Paulus Dalam Suratnya Kepada Timotius Yang Kita Dengarkan Tadinya Maka Pertandingan Paulus Adalah Artinya Ikut Serta Dalam Pertandingan Yesus Yaitu Melawan Dosa Dan Maut Maka Kalau Ini Yang Terjadi Tidak Ada Persaingan Di Antara Sesama Umat Beriman Satu-satunya Saingan Adalah Melawan Dosa Dan Maut Itunya Karena Setiap Orang Memang Dipanggil Bertanding Sesuai Dengan Kapasitas Kalau Kapasitas Saya Itu 10 10 cm Kalau Saya Sudah Penuh Kapasitas Itu Saya Menang Seperti Orang Yang Dikasih Talenta Dikasih Talenta Satu Menghasilkan Satu Itu Sudah Sesuai Dengan Kapasitas Saya Tidak Perlu Iri Saya Tidak Perlu Minder Di Hadapan Orang Yang Memenuhi Talentanya Sampai Lima Karena Itu Dia Kapasitas Dia Seperti Itu Saya Tidak Bisa Berharap Sampai Lima Tidak Pernah Ada Orang Yang Bertanding Dalam Nama Tuhan Itu Lalu Iri Lalu Jeles Lalu Cemburu Dan Sebagai Buah Cemburu Adalah Meninggikan Dirinya Dan Merendahkan Yang Lain Sebenarnya Sikap Sombong Itu Kan Ungkapan Lain Dari Rasa Mindel Buat Apa Orang Menyumbungkan Dirinya Ya Karena Dia Merasa Harus Menjaga Dirinya Supaya Tidak Lebih Rendah Dari Yang Lain Menyumbungkan Diri Seperti Menjadikan Yang Lain Sebagai Tumbal Harus Aku Tembak Aku Kalahkan Supaya Aku Menang Jadi Orang Lain Itu Seperti Kalau Orang Berburu Di Dunia Barat Hasil Buruannya Dijadikan Hiasan Terutama Kepalanya Kepala Hewan Buruan Dipajang Di Orang Yang Sombong Seperti Itu Menembak Pihak-pihak Lain Lalu Dijadikan Pajangan Aku Tidak Seperti Itu Dia Kalahkan Aku Menang Jadi Orang Sombong Itu Orang Yang Menumbalkan Orang Lain Dan Orang Lain Yang Ditumbalkan Itu Dijadikan Pajangan Sebagai Trophy Kemenangan Aku Yang Paling Unggul Karena Yang Lainnya Aku Tembak Aku Penggal Aku Jadikan Trophy Kemenanganku Itu Orang Sombong Orang Minder Sebaliknya Juga Begitu Jadi Minder Sama Sombong Itu Sebenarnya Setali Tiga Uang Sama Itu Tidak Melihat Bahwa Allah Memberikan Aku Talenta Yang Cukup Panggilanku Adalah Untuk Memenuhi Apa Yang Sudah Allah Berikan Kalau Itu Sudah Terjadi Ya Sudah Aku Akan Bahagia Orang Yang Bahagia Itu Tidak Akan Membanding Bandingkan Nah Itu Maka Betul Sebuah Lagu Jangan Membanding Bandingkan Itu Lagu Yang Sangat Injil Jangan Membanding Bandingkan Dan Itu Yang Dibuat Oleh Orang Farisi Di Bacaan Injil Jadi Dalam Bacaan Injil Hari Ini Kita Dengarkan Ada Dua Orang Pergi Berdoa Ke Ba'id Allah Ya Pertanyaannya Bagaimana Orang Yahudi Berdoa Di Ba'id Allah Kita Tahu Ba'id Allah Itu Ada Bagian Bagian Ada Yang Disebut Sebagai Pelataran Para Bangsa Di Pelataran Para Bangsa Semua Orang Bisa Masuk Ke Itu Orang Yahudi Itu Bisa Masuk Itu Namanya Pelataran Para Bangsa Makanya Semua Orang Bisa Ngumpul Disitu Bisa Ngobrol Bisa Berkumpul Dan Apapun Itu Yang Dibuat Bisa Berdagang Bahkan Lalu Bagian Yang Kedua Adalah Pelataran Orang Israel Nah Di Bagian Ini Hanya Orang Yang Berdarah Yahudi Bisa Masuk Lalu Bagian Dalamnya Ada Pelataran Suci Nah Itu Hanya Para Imam Lalu Kemudian Ada Tempat Tertutup Yaitu Bagian Paling Suci Di Antara Yang Suci Itu Hanya Imam Agung Yang Masuk Nah Itu Maka Kalau Dalam Injil Kita Alah Kemungkinan Besar Dia Masuk Kedalam Pelataran Israel Yaitu Bagian Ba'it Allah Yang Hanya Bisa Dimasuki Oleh Orang Orang Yahudi Dan Pelataran Israel Ini Sebenarnya Menjadi Tempat Doa Umum Doa Umum Itu Pagi Hari Biasanya Jam Sembilan Dan Sore Hari Jam Tiga Maka Kemungkinan Besar Dua Orang Ini Berdoa Di Antara Jam Sembilan Jam Tiga Karena Kalau Jadikan Tempat Ibadat Umum Demikian Jam Tiga Tempat Ibadat Umum Sore Hari Maka Bisa Kita Bayangkan Mereka Datang Berdoa Entah Pagi Menjelang Siang Entah Siang Menjelang Sore Nah Seperti Itu Suasananya Mungkin Ketika Break Makan Siang Jam 12 Siang Kurang Lebih Ketika Kita Tahu Di Banyak Tempat Juga Jam 12 Siang Itu Kan Kalau Hari Jumat Ada Jumat Pertama Gitu Ya Atau Misah Seperti Itu Jam 12 Nah Kita Bayangkan Dua orang Ini Datang Kebaik Allah Di Jam Seperti Itu Untuk Berdoa Secara Pribadi Dan Dikatakan Dalam Injil Ada Perbedaan Sikap Orang Yang Berdoa Orang Farisi Itu Berdoa Maju Paling Depan Dan Dia Berdiri Bayangkan Sudah Paling Depan Berdiri Itu Pasti Kelihatan Orang Maka Ini Sikap Orang Farisi Masuk Ke Pelataran Orang Israel Berdiri Di Tempat Yang Paling Depan Dalam Pelataran Itu Dan Kemudian Dia Itu Berdoa Seperti Itu Sebaliknya Orang Pemungut Jukai Bahkan Mungkin Tidak Sampai Melewati Ambang Pintu Pelataran Ini Dia Tidak Sampai Masuk Abang Pintu Dan Dia Mengambil Posisi Menyembah Telungkuk Tidak Berani Memandang Langit Karena Langit Itu Tempat Allah Bertahta Maka Dia Menutup Wajahnya Dengan Bumi Dengan Tanah Ini Sikap Yang Dalam Kitab Enoh Yaitu Kitab Apokrif Adalah Sikap Yang Dilakukan Orang Yang Berdosa Dia Bersatu Dengan Tanah Dia Menjadi Debu Dia Tidak Berani Menatap Ke langit Menatap Tahta Kekuasaan Allah Jadi Kontras Sekali Yang satu Paling depan Berdiri Yang satunya Itu Tidak Sampai Masuk Dan Menelungkuk Itu Kontras Cara Berdoa Yang Sangat Kontras Yang Ditampilkan Tumpaman Yesus Dalam Injil Hari Ini Dan Kontras Lainnya Adalah Orang Farisi Itu Mengatakan Aku Tidak Ambil Bagian Dalam Dosa Orang Lain Coba Semua Dosa Desebutkan Dosa Mencuri Dosa Kelaliman Dosa Moralitas Seksual Yaitu Persinahan Itu Dosa-dosa Yang Ada Di Sepuluh Perintah Allah Mulai Dari Perintah Keempat Sampai Perintah Ke Sepuluh Dan Dia Tidak Masuk Di Situ Maka Menarik Dari Perintah Keempat Sampai Perintah Ke Sepuluh Itu Adalah Dosa-dosa Yang Dibuat Manusia Pertanyaannya Kalau Orang Farisi Tidak Berbuat Dosa Dari Empat Sampai Sepuluh Maka Dia Bisa Dikatakan Bukan Salah Satu Dari Pendosa Bahkan Mengatakan Dia Lebih daripada Itu Dia Berpuasa Dua Kali Seminggu Udah Nggak Berdosa Berpuasa Lagi Maka Bisa Kita Katakan Orang Farisi Memandang Dirinya Bukan Hanya Bukan Pendosa Tapi Juga Bukan Manusia Karena Dia Merasa Aku Bukan Bagian Dari Pendosa Dan Semua Tuntutan Taurat Aku Lakukan Maka Bukan Hanya Aku Bukan Pendosa Aku Juga Bukan Manusia Mengapa Dia Mengatakan Bukan Manusia Karena Dia Bisa Melihat Manusia Lain Ada Di Bawahnya Dia Dan Juga Bukan Seperti Orang Pemungut Cukai Itu Dia Bisa Menilai Orang Lain Di Bawahnya Dia Maka Siapa Yang Bisa Berada Di Atas Manusia Dan Menganggap Orang Lain Di Bawahnya Kalau Bukan Tuhan Nah Ini Inilah Sikap Orang Farisi Maka Yesus Punya Alasan Sikap Seperti Ini Tidak Dibenarkan Allah Karena Dia Mencuri Posisi Allah Maka Kalau Kita Melendahkan Orang Lain Kalau Kita Membicarakan Kejelekan Orang Lain Itu Kita Mengambil Posisi Allah Kalau Membicarakan Keburukan Orang Lain Berarti Kita Merasa Di Atas Dan Bisa Menilai Orang Lain Itu Beda Antara Mengkoreksi Dan Menilai Kalau Mengkoreksi Itu Kita Tidak Menjudge Matabat Orang Itu Tidak Menilai Matabat Harkat Orang Itu Tapi Kita Menilai Perbuatannya Kita Mengkoreksi Perbuatannya Tapi Apa yang Dikatakan Orang Farisi Itu Dia Mengatakan Aku Tidak Seperti Pemungut Cukai Itu Aku Tidak Seperti Dia Itu Berarti Menjudge Itu Menilai Aku Beda Dengan Orang Itu Berarti Seolah Matabat Orang Farisi Lebih Tinggi Matabat Pemungut Cukai Lebih Rendah Itu Menilai Sementara Mengkoreksi Itu Dilakukan oleh Orang Yang Matabat Sama Tetapi Dinilai Perbuatannya Perbuatannya Dikoreksi Tapi Matabat Tidak Bisa Karena Matabat Itu Sama Ini Bedanya Maka Kalau Kita Menilai Orang Kita Merasa Lebih Benal Daripada Orang Lain Kita Berada Di Posisi Orang Orang Farisi Dan Ini Godaan Kalau Yesus Mengajarkan Perpamaan Ini Berarti Di Antara Pengikutnya Pun Ada Godaan Seperti Itu Kita Harus Rendah Hati Mengakui Di Antara Kita Pun Ini Merupakan Godaan Permanen Dan Inilah Yang Menimbulkan Perpecahan Dalam Komunitas Karena Anggota Yang Satu Lebih Tinggi Daripada Anggota Yang Lain Padahal Perbedaan Itu Adalah Perbedaan Fungsional Apakah Imam Lebih Tinggi Daripada Pendengar Oase Rohani Katolik Tidak Saya Seperti Sahabat Sahabat Oase Rohani Katolik Matabatnya Sama Dalam Baptisan Cuma Yang Membedakan Adalah Mengungkapkan Panggilan Baptisan Itu Saya Mengungkapkan Panggilan Baptisan Dengan Menjadi Imam Yang Dalam Perayaan Perayaan Liturgi In Persona Christi Christus Menggunakan Saya Sebagai Lambang Kehadirannya Di Tengah Umat Dalam Perayaan Ekaristi Nah Itu Tetapi Juga Umat Awam Pun Digunakan Oleh Roh Kudus Ya kan Maka Ada yang disebut Namanya Sensus Fidelium Yaitu Intuisi Kebenaran Yang Ada Dalam Diri Umat Dan Hierarki Gereja Harus Belajar Mendengarkan Dan Memilah-milah Kebenaran Yang Sudah Dihidupi Umat Tapi Belum Terungkap Secara Eksprisif Dalam Ajaran Gereja Maka Saling Ada Kesalingan Disitu Nah Ini Maka Untuk Umat Di Paroki Kerap Kalikan Membeda Bedakan Ketua Lingkungan Ya Levelnya Di Bawah Kolonator Wilayah Kolonator Wilayah Levelnya Di Bawah Dewan Paroki Harian Dewan Paroki Harian Hanya Ada Di Bawah Imam Itu Tidak Seperti Itu Sekarang Kita Punya Diagram Yang Tidak Seperti Itu Paling Atas Imam Di Bawah Ada Dewan Paroki Harian Di Bawah Lagi Ada Ketua Lingkungan Enggak Sekarang Dirubah Sekarang Semuanya Sejajar Ada Dalam Lingkaran 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 Yang Kemudian Terhubung Dengan Lingkaran Lainnya Fungsinya Nah Ini Ini Yang Kerap Kali Menggoda Kita Untuk Merasa Lebih Baik Daripada Yang Lain Padahal Itu Bukan Tujuannya Seperti Itu Tujuannya Hanya Membedakan Fungsi Kalau Itu Kita Buat Maka Tersekutuan Dalam Komunitas Umat Beriman Juga Bisa Perjaga Itu Aplikasinya Ibu Marita Terima Kasih Romo Romo Bagaimana Cara Kita Menghadapi Orang Orang Yang Merasa Paling Benar Di Hadapan Tuhan Romo Bagaimana Kita Menghadapi Orang Orang Seperti Itu Yang Pertama Ya Tentu Kita Bisa Melihat Banyak Contoh Dari Orang Orang Kudus Ketika Berhadapan Dengan Orang Yang Merasa Dirinya Benar Saya Teringat Misalnya Pada Sikap Santo Filipus Neri Filipus Neri Itu Rendah Hatinya Luar Biasa Dia Mau Di Angkat di Kardinal Lalu Dia Menolak Dengan Alasan Baju Kardinal Kegedean Itu Cara Dia Yang Sangat Halus Menolak Uskuh Roma Yaitu Paus Sendiri Ketika Mau Mengangkat Dia Menjadi Kardinal Maaf Bapak Paus Baju Kardinal Kegedean Saya Tidak Bisa Pake Baju Itu Sebenarnya Mau Mengatakan Saya Tidak Mau Jadi Kardinal Tapi Dengan Cara Yang Lebih Diplomatis Apa Yang Dikatakan Filippus Neri Filippus Neri Dihadapan Orang-orang Yang Sombong Dia Contohnya Ketika Filippus Neri Diminta oleh Uskuh Roma Bapak Paus Untuk Melihat Pelayanan Seorang Suster Suster Ini Bisa Menyembuhkan Maka Filippus Neri Diminta Untuk Melakukan Diskresi Apakah Penyembuhan Ini Datang Dari Tuhan Atau Bukan Apa Yang Dibat Filippus Neri Filippus Neri Datang ke Suster Itu Dan Mengatakan Suster Tolong Saya Pesiarah Datang Ke Kota Roma Boleh Nggak Saya Menumpang Di Tempat Ini Kaki Saya Suster Basuh Dan Kemudian Saya Suster Layani Di Meja Makan Karena Saya Pesiarah Apa Suster Katakan Bukan Tugas Saya Melayani Anda Tugas Saya Menyembuhkan Orang Lalu Filippus Neri Mengatakan Oh Ya Sudah Dan Dia Menyai Kesimpulan Suster Ini Tugas Kelendahan Hati Maka Itu Bukan Datang Dari Tuhan Kemampuan Menyembuhkannya Itu Karena Filippus Neri Tugasnya Setiap Hari Apa Yang Dia Buat Setiap Hari Menyambut Para Persiarah Yang Datang Ke Roma Membasuh Kaki Para Persiarah Itu Dan Melayani Mereka Di Media Makan Itu Yang Dibuat Filippus Neri Setiap Hari Maka Di Hadapan Orang Yang Menganggap Dirinya Benar Apa Yang Bisa Kita Buat Seperti Santo Filipus Neri Itu Berhadapan Dengan Dia Mengatakan Oke Kita Tunggu Saatnya Nanti Tuhan Akan Mendidik Orang Ini Maka Kita Mendoakan Supaya Ketika Orang Ini Dididik Oleh Tuhan Dia Kuat Menghadapi Pendidikan Ala Tuhan Maka Tidak Bisa Orang Sombong Orang Merasa Dirinya Cara Untuk Membalas Perdebatan Kita Yang Paling Tepat Adalah Dengan Membidi Teladan Itu Yang Dikatakan Tuhan Yesus Ambillah Tempat Duduk Paling Belakang Orang Yang Menganggap Dirinya Benar Itu Akan Mengambil Tempat Paling Depan Sampai Suatu Saat Dia Disuruh Pindah Ke Belakang Itu Beritahu Jadi Hanya Melalui Kesaksian Hidup Hanya Melalui Pengalaman Maka Orang Yang Merasa Dirinya Benar Kemudian Akan Bertobat Seperti Santo Alphonsus Dia dulu Merasa Paling Hebat Dalam Hal Hukum Tapi Ketika Dia Kena Pengalaman Konkret Yaitu Perkara Yang Dia Bela Itu Kalah Dia Bertobat Jadi Tidak Dengan Argumentasi Tapi Dengan Kesaksian Dan Juga Dengan Gaya Gaya Hidup Yang Berbeda Yang Akan Nanti Mengundang Orang Yang Menganggap Abdilnya Benar Itu Berpikir Kok Bisa Seperti Itu Itu Karena Orang Yang Menganggap Abdilnya Benar Hidup Dalam Imajinasinya Sendiri Itu Dia Dalam Imajinasinya Sendiri Yaitu Dialah Yang Paling Tau Yang Paling Benar Begitu Ibu Marita Terima Kasih Romo Sahabat Ose Rohanik Katolik Dengan Demikian Usainah Sudah Jumpa Kita Hari Ini Dalam Siaran Ose Serohanik Katolik Maka Romo Dias Sam Karolus Putranto Tridayat Dan Saya Benar Marita Undiri Dari Ruang Dengar Anda Kami Mengucapkan Salam Damai Tetap Semangat Dan Senyum Baiklah Kita Tutup Jumpa Kita Dengan Doa Penutup Dan Berkat Tuhan Melalui Romo Silahkan Romo Mari Kita Bersatu Dalam Doa Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Allah Bapak Kami Syukur Atas Firman Yang Meneguhkan Dan Menguatkan Kami Karena Engkau Adalah Allah Yang Terutama Mendengarkan Mereka Yang Mengandalkan Mereka Yang Ada Dalam Situasi Terjepit Mereka Yang Miskin Dan Menderita Tuhan Semoga Saat Kesulitan Kami Memaknai Kesulitan Itu Sebagai Kesempatan Untuk Kembali Kepadamu Untuk Kembali Mengandalkan Engkau Demi Kristus Tuhan Dan Pengantara Kami Tuhan Bersamamu Dan Bersama Romo Berkat Allah Turun Melimpah Atas Kita Atas Keluarga Atas Mereka Yang Kita Doakan Dan Juga Atas Karya Pelayanan Kita Hari Ini Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Terima kasih Romo Sahabat Ose Rohane Katolik Sampai Jumpa Lagi Di Siaran Ose Rohane Katolik Berikutnya Tuhan Memberkati Terima kasih Terima kasih.